selamat menikmati pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat surat keterangan lulus atau SKL yang di dalamnya ada pas foto menggunakan Google Spreadsheet dan Google Doc dengan pengaya Autocrat baiklah kita buka dulu Google Drive kita klik saja Drive kita tunggu beberapa saat langkah berikutnya kita membuat folder baru klik baru kemudian klik folder tunggu sampai muncul menu untuk membuat folder baru oke misalkan foldernya adalah SKL SMA N 2 bayan 2020 kemudian klik buat nah sudah muncul folder SKL SMA N 2 bayan 2020 kemudian kita buka tentu isinya masih kosong nah di dalam folder ini nanti kita akan membuat dua buah file yang satu satu dalam bentuk doc yang satu dalam bentuk spreadsheet doc itu sejenis word spreadsheet sejenis excel membuat file doc sama file spreadsheet itu bisa kita konversi dari word dan dari excel oke saya sudah menyiapkan dua buah file satunya dalam bentuk excel satu dalam bentuk dalam bentuk word yang excel ini adalah daftar nilai yang merupakan acuan membuat template skl sedangkan dok ini eh apa namanya buat ini adalah template skl yang merupakan template dari surat peterangan lolos ini kita upload dulu ke google drive kita oke kita tutup dulu ini oke kita upload dua-duanya ini tinggal kita seret saja nah letakkan disini nah sedang mengupload dua buah file oke selesai nah file excel ini nanti akan kita ubah menjadi google spreadsheet sedangkan yang file buat akan kita ubah menjadi file google document bagaimana cara mengubah klik kanan kemudian buka dengan google spreadsheet kita tunggu beberapa saat nah inilah file dalam bentuk excel nanti ini akan kita simpan dalam bentuk google spreadsheet ini berarti kan masih xlsx itu berarti excel ya ini kita simpan dulu dalam bentuk google spreadsheet kita simpan saja kita simpan saja nah sekarang kalau sudah disimpan ini yang masih xlsx ini kita tutup ini biarkan terbuka sekarang perhatikan google drive kita nah sudah muncul file nah sudah muncul file yang berformat google spreadsheet perhatikan perhatikan ikonnya kalau xl itu logonya adalah huruf x tapi kalau spreadsheet logonya adalah seperti huruf tam huruf operasi tambah atau plus tetapi tidak simetris fungsinya sama cuma beda pengembang ya pengembangnya kalau spreadsheet adalah google kalau excel adalah microsoft berikutnya berikutnya ini template skl dalam motor word kita konversi dulu menjadi google doc buka dengan google dokumen oke kita buka nah ini sudah terbuka dengan menggunakan google dokumen tetapi disini masih ada ekstensi dok dokumen dokumen Nah, setelah itu yang masih berekstensi DOCX ini kita tutup. Tunggu sampai sempurna terbuka. Nah, ini perhatikan sudah muncul Google DOC. Nah, perhatikan di drive kita harusnya sudah muncul Google DOC. Kita lihat, kalau belum muncul Google DOC, maka tinggal kita refresh, nanti akan muncul Google DOC. Nah, sudah muncul yang di atas ini adalah Google Dokumen. Sedangkan yang di bawah adalah Word. Beda icon yang Word adalah simbolnya seperti huruf W, tapi kalau Google DOC atau Google Dokumen, simbolnya adalah kertas bergaris. Nah, yang kita perlukan ini adalah Google Spreadsheet dan Google DOC. Sedangkan ini yang Excel dan Word tidak kita pakai. Hanya untuk perantara sebagai ajuan untuk konversi. Oke, sekarang perhatikan template dalam bentuk Google Dokumen, kemudian daftar nilai dalam bentuk spreadsheet. Ini daftar nilai mulai dari nama sesuai, tempat tanggal lahir, sampai dengan daftar nilai sebanyak sekian nilai. Nah, sekarang perhatikan Google Dokumen ini. Ini adalah template dari SKL. Perhatikan nama, di sini ada kode atau skrip, sebelum nama diawali dengan kurang dari sebanyak 2 buah, setelah nama diakhiri dengan lebih dari sebanyak 2 buah. Ini fungsinya adalah untuk memanggil data yang ada di spreadsheet. Nah, kita perhatikan kolom pertama, di sini adalah nama siswa. Kemudian perhatikan baris kedua. Baris kedua adalah TTL, tempat tanggal lahir. Nah, di sini kolom kedua adalah TTL. Berikutnya baris ketiga adalah orang tua. Nah, di sini juga sama orang tua. Nah, ini harus nge-match, harus berpasang-pasangan. Jadi, nanti kode nama siswa ini yang di-update oleh kurang dari dan lebih dari double, maka akan fungsinya memanggil semua data yang ada di spreadsheet. Perlu diperhatikan format dari skrip ini atau kode ini, ini harus tepat, kurang dari sebanyak 2 dan lebih dari sebanyak 2. Kalau ini tidak tepat, misalnya kelima 1 atau lupa tidak menaruh kode ini, maka nanti pas penggabungan antara spreadsheet dengan template tidak akan bisa sempurna. Oke, selanjutnya sekarang perhatikan di bagian bawah, ya. Pada dasarnya SKL ada dua bagian. Bagian pertama ini adalah identitas, bagian atas, ya. Bagian kedua adalah nilai, ya. Nilai ini sudah saya siapkan tabletnya, mulai dari pendidikan agama Islam dan budi peketi, PPKN sampai dengan ekonomi semua. dilengkapi dengan kode atau skrip seperti ini, ya. Pendidikan agama Islam dan budi peketi, kodenya adalah PA, PP sampai dengan terakhir ekonomi, kodenya adalah ECO. Nanti ini disesuaikan dengan daftar nilai yang ada di spreadsheet. Nah, disini ECO, kodenya ECO, disini juga juga ECO. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu template-nya, kita unggah dulu foto di sini, ya. Kita unggah dulu foto, karena nanti SKL ini harus dilengkapi dengan foto. Foto, klik folder baru, Foto. Nah, setelah itu saya buat folder lagi, namanya folder SK, kumpulan SKL, ya. Kumpulan SKL. Oke, sekarang foto saya buka, nanti saya akan upload 5 buah foto, karena disini contohnya hanya 5 buah data, 5 siswa, ya. Saya sudah menyiapkan foto. Ini ada foto, ya. Ada 5 foto, saya sudah saya siapkan. Tinggal saya drag, saya upload di folder foto. Oke, nunggu beberapa saat sampai kelima-limanya ter-upload. Oke, sudah ter-upload. Nah, berikutnya, folder foto ini harus kita buat public. Caranya klik kanan, kemudian bagikan, kemudian klik lanjutan. Nah, disini, ubah. Ini boleh aktif, boleh public web, atau boleh siapa saja yang memiliki link. Bisa pilih yang ini saja. Kemudian ini, ubah menjadi editor. Kemudian, simpan. Oke, setelah itu kita klik selesai. Nah, otomatis sekarang ikonnya berubah. Yang semula itu tanpa ada lambang orang, sekarang muncul lambang orang. Oke, sekarang kita buka fotonya. Nah, ini nanti kita ambil linknya, kita pasang di spreadsheet, ya. Kita pasang di spreadsheet. Sekarang kita tambah di sini, foto. Nah, di bawahnya. Nanti ini kita pasang link dari kelima foto itu. Bagaimana cara mengambil link? Klik kanan, dapatkan link yang bisa dibagikan. Kemudian, kembali ke sini, copy paste. Nah, setelah itu foto yang kedua. Klik kanan, dapatkan link yang bisa dibagikan. Kemudian, pastekan di sini. Kemudian, sekarang yang ketiga. Dapatkan. Paste. Yang keempat. Dapatkan. Ini ya. Sekarang yang terakhir. Karena kita mengolah 3. Dari sini juga bisa, ya. Oke, kita pastekan. Oke. Nah, berikutnya kita tambah lagi satu kolom yang namanya foto ID. Nah, foto ID ini nanti kita menggunakan rumus, ya. Tidak diketik secara manual. Rumusnya sudah saya siapkan. Nanti fotonya dapat dilihat di deskripsi, ya. Saya sudah menyiapkan rumusnya. Ini tinggal kita copy. Ctrl C. Masukkan di sini. Ctrl V. Nah, sebelum kita enter. Ini, perhatikan. Foto ini berada di kolom U. Maka di sini kita ubah. Disesuaikan ini juga kolom U. Ini juga U. Nah, baru kita enter. Jadi, ini sesuaikan. Kalau ini kolom B, maka ini ganti B. Kolom C ganti C. Kalau ini kolom U, maka ini juga ganti U. Oke. Nah, sekarang kita akan mengenerate SKL dengan menggunakan pengaya autocrat. Nanti kalau Anda belum punya pengaya autocrat, maka tinggal diklik dapatkan pengaya autocrat, ya. Tinggal nanti diklik dapatkan on, ya. Nanti setelah itu ketik di pencarian, autocrat, nanti otomatis muncul, gitu ya. Ketik saja di sini, autocrat. Nah, akan muncul seperti ini. Karena ini sudah terinstall, maka tidak perlu diinstall lagi. Oke, saya close saja karena sudah ada installannya. Oke, berikutnya sekarang kita klik pengaya, kemudian klik autocrat, kemudian klik launch. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul menu autocrat, sedang loading, ya. Nah, kemudian klik new job. Ketik saja misalkan ini SKL 2020. Kemudian klik next. Berikutnya sekarang choose template. Kita ambil template yang berupa Google Docs tadi, ya. Klik from drive. Nah, inilah template tadi yang sudah kita siapkan. Kita klik, kemudian klik select. Nah, oke. Sekarang kita klik next. Nah, sini apa namanya, tinggal cocokkan, ya. Tadi ada dua sheet, ya. Ada MIPA 1, MIPA 2. Tadi kebetulan nilai-nilai itu ada di sheet 1, ya. Kalau tidak cocok, kita tinggal pilih sheet MIPA 2. Oke, MIPA 1. Nah, ini nama asesua sudah cocok, sudah match. Ini TTL sudah cocok. Orang tua, orang tua sudah cocok. Jadi, kalau namanya persis, maka cocok. Nah, di sini ada tiga yang tidak cocok di sini, ya. Tiga yang tidak cocok. Ada tandanya seperti kita. Berarti, nah, ini PPKN, ya. Kenapa tidak cocok? Di sini, karena PPKN di sini pakai huruf besar. Di sini ada huruf kecil, maka tidak cocok. Maka kita pasangkan saja. Di sini PPKN huruf besar. Nah, ini juga BI tidak cocok. Ternyata di spreadsheet-nya bukan BI, tapi BIN. Nah, ya. Berikutnya, apa yang tidak cocok? Nah, foto ID, ya. Di sini mungkin bukan foto ID. Coba yang ada di sini. Foto URL, ya. Foto URL. Nah, setelah itu, untuk foto ini. Kita ubah, bukan standar, tapi image, ya. Kemudian pasang ukuran gambarnya. Misalkan di sini, setting lebarnya, misalkan 75, ya. Tingginya, misalkan 100. Kemudian klik next. Nah, ini kasih nama SKL. Nama siswa. Nah, ini hurufnya, kebesar-kecilnya adalah sama persis dengan yang ada di spreadsheet. Ini nanti ubah langsung menjadi PDF. Di sini ada dua pilihan, multiple atau single. Pilih yang multiple. Multiple, nanti dipisah-pisah. Kalau ada 5 SKL, akan dipisah jadi 5 SKL. Tapi kalau single, maka digabung jadi satu. Oke, klik next. Nah, ini adalah folder penyimpanan, ya. Ini sebaiknya kita hapus, ya. Hapus, ganti dengan kumpulan folder SKL. Kumpulan folder SKL, ya. Ini, ya. Artinya nanti SKL itu akan disimpan dalam folder kumpulan SKL. Kemudian klik next. Next lagi, next lagi. Ini ada dua pilihan, di-share atau tidak. Ini tidak usah kita share, maka tidak kita klik yes. Klik saja no. Kemudian klik next. Kemudian run on from trigger. Kemudian klik yes. Kemudian klik save. Nah, habis ini kita selesai men-setting auto-create. Sekarang tinggal kita jalankan dengan cara klik gambar play atau run job. Nah, nanti akan muncul SKL secara itu. Otomatis. Berarti kan di sini merge sequence started. Berarti sedang mulai merger, ya. kita tunggu sampai ini selesai kelima limanya. Oke, sudah satu. ini perkembangan dari menjalankan otomatisasi SKL ini dapat kita lihat di Google Drive kita. tadi tersimpan di kumpulan SKL, ya. Buka maka kumpulan SKL, nah. Dapat 1, dapat 2, ya. Perhatikan di sini 2 dari 5, ya. 2 of 5. Nanti kalau ini selesai, maka nanti di sini semua otomatis muncul di folder kumpulan SKL. Oke, kita lihat sampai mana pengerjaan otomatisasi SKL, ya. Sedang nomor 2. Kita tunggu, ya. Nomor 3. saya besarkan, ya. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 4. Oke, selesai, ya. Selesai, maka ini bisa kita tutup. Nah, setelah run job dijalankan, maka otomatis di sini muncul kolom sebanyak 4 kolom, ya. Muncul sebanyak 4 kolom, ya. Oke, berikutnya sekarang kita ke Google Drive kita. SKL SMAN 2 Bayan 2020 di sini yang tadi ada folder foto, ada kumpulan SKL. Nah, di sini kita buka. Nah, sudah jadi secara otomatis 5 buah SKL dari 5 buah siswa. Karena datanya tadi ada 5 siswa. misalnya kita buka SKL awal D. Kita scroll ke bawah, ya. Ini ada namanya sudah benar, ada tempat tanggal lahir, ada nama orang tua, ya, ada nilainya sudah masuk semua. Berarti kan ada tanda tangan kepala sekolah juga, juga ada foto secara otomatis tertempel. oke, kita close yang ini. Kita coba SKL yang keempat. Tas nama Devi Hendriani. Data identitas sudah masuk semua, nilai juga sudah masuk, foto juga sudah masuk. Juga ada tanda tangan kepala sekolah. jadi demikian kita sudah berhasil membuat SKL secara otomatis menggunakan Google Doc dan Google Spreadsheet dengan pengaya Autocrite. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.